Biasanya orang kalau bilang dia pengen belajar dari gua, itu secara umum 3 ilmu yang mereka pengen dapetin. Empat sih. Yang pertama, ini nggak sesuai urutan ya, tapi yang seinget aja. Belajar stand-up, belajar marketing, belajar public speaking, belajar personal branding. Sebenarnya, secara umum, biasanya paling banyak tuh orang pada pengen belajar public speaking sama gua. Habis itu orang pengen belajar marketing sama gua, belajar stand-up, eh belajar personal branding baru belajar stand-up. Stand-up tuh paling bawah, tapi itu mungkin karena yang pengen bisa public speaking itu jauh lebih banyak dari lintas profesi daripada yang pengen belajar stand-up. Sebenarnya public speaking terus personal branding deh, baru bisnis, baru marketing. Karena ini makin kecil, potongannya ini lebih kecil lagi. Nah yang pertama, gua udah punya kelasnya di kelas.com. Nah yang kedua, baru meluncur kelasnya di kelas.com juga. Gua membuka kelas dimana lu bisa belajar langsung dari gua tentang personal branding. Siapa tau anda tidak mengenali saya, saya bukan Vijay Daniel, saya bukan Jota Slim. Saya adalah Panji Pragiwaksono. Ini kalau ada masalah selanjutnya ya, kita udah tau nih. Terima kasih semuanya, selamat malam. Personal branding sering diartikan sebagai pencitraan. Dan pencitraan sering dipersepsikan dengan kebohongan. Padahal personal branding yang baik membutuhkan kejujuran. Karena tanpa kejujuran itu susah sekali untuk bisa melakukan kegiatan personal branding dengan konsisten. Di Indonesia sementara, ada banyak sekali yang saya sebut sebagai zombie. Hidup, tapi nggak punya kehidupan. Ada banyak orang yang setiap hari hanya mengulangi rutinitas yang sama. Sehingga dia melewati tahun-tahun hidupnya, usia-usia terbaiknya, tanpa pernah mengejar passion. Di kelas ini saya akan berbagi tentang apa definisi personal branding menurut saya. Bagaimana caranya supaya aku terlihat lebih beda dan itu menjadi sesuatu hal yang mungkin lebih menarik. Saya akan bantu Anda untuk menemukan siapa diri Anda untuk membentuk personal branding dan membantu untuk menyusun strategi yang tepat dalam melakukan kegiatan personal branding tersebut. Nah kalau misalnya kita udah usaha nih, kita udah nih share, bikin IG story atau apapun itu, tapi itu masih belum dapet feedback baliknya, itu mesti gimana lagi. Surga dunia itu adalah ketika kita hidup dari yang kita cintai. Dan untuk bisa hidup dari yang kita cintai, personal branding adalah jalannya. Saya Panji Pragyi Waksono, mengajarkan personal branding di kelas.com. Nah personal branding itu selalu gue bilang berulang-ulang, di mana-mana. Adalah sebuah kegiatan di mana kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Kecepatan ya. Kegiatan kita bilang sama dunia, kita ini siapa, supaya kita dapat peluang yang kita pengen. Jadi, kalau lu suka Manchester United, peluang yang lu inginkan adalah dikirim ke Old Trafford untuk nonton MU Tanding. Atau dikirim nonton MU Tanding di Champions gitu. Atau Europa League tergantung lu lagi nonton ini di fase yang mana. Tapi peluang itu gak akan datang ke lu, kalau lu gak pernah bilang sama orang, kalau lu suka Manchester United. Masuk akal dong. Kalau lu pengen dapat peluang itu, maka lu mesti bilang, lu adalah fans Manchester United. Dan kalau lu tahu terata yang sama kayak lu, artinya fans Manchester United banyak dan semua pengen peluang yang sama. Maka kegiatan yang lu bilang adalah, lu unik dan lu beda dan kenapa lu bisa, kalau dikasih peluang itu, bisa bercerita dengan sesuatu yang unik dan yang beda gitu. Tapi secara umum, personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Kenapa sih itu penting? Karena nyari uang itu capek. Mendingan uang yang nyamperin kita. Tapi uang cuma bisa nyamperin kita, kalau uang kenal, kita siapa? Dan kalau uang adalah kata yang terasa kayak mata duwitan banget, kita ganti sama peluang. Ya, ngejar peluang, nyari peluang itu susah. Gue samperin ke sini, hilang. Gue samperin ke situ, hilang. Gue samperin ke sini, habis. Terus aja kita nyari-nyari. Capek dong. Lebih baik kita datangin sama peluang. Tapi kenapa peluang bisa datang ke kita? Karena peluang kenal, kita siapa? Maka, kita mesti bilang sama dunia. Kita mesti bilang sama peluang. Gue ini siapa? Ini berlaku untuk siapapun. Kalau peluang lu adalah ingin diundang ke sebuah hotel untuk tinggal di situ gratis. Diundang ke restoran atau pembukaan cafe. Terus nikmatin minumannya di situ tanpa dibayar. Atau bahkan kalau lu pengen dapet job stand-up. Itu peluang yang lu inginkan. Maka lu melakukan personal branding. Makanya si Barry kan spesial aja itu judulnya personal branding. Spesial pertamanya. Karena itu mungkin lagi ada di kepalanya dia. Karena gue selalu bilang. Bar, kalau Instagram lu, Youtube lu isinya motor doang. Peluang yang datang ke lu adalah yang terkait motor. Kalau lu pengen datang, eh pengen didatangin peluang-peluang berkaitan dengan stand-up. Instagram sama Youtube lu harus ngasih liat kalau lu stand-up comedian. Tanpanya itu gak akan terjadi gitu. Ya sama kayak lu juga. Nah di kelas.com ini gue cukup komprehensif sih. Bahkan lebih komprehensif dari yang gue bisa bayangkan. Karena kurikulumnya itu ya. Poin-poin yang dibahas itu hasil diskusi dengan teman-teman kelas.com. Terus gue hanya dipancing. Jadi, kalau lu pengen belajar personal branding dengan gue langsung. Silahkan masuk aja ke kelas.com. Gue juga gak tau tuh sistem pembayarannya kayak bisa pake apa aja. Lu tanya aja sama aku di Instagram kelas.com. Tapi, gue udah punya dua berarti kelas di kelas.com. Satu, public speaking. Kayaknya salah satu kelas yang cukup oke juga penjualannya cukup laku. Satu adalah personal branding. Dan itulah kenapa gue tau banyak yang suka nonton gue, iklannya gue lagi. Ya kan, iklannya kelas.com kan. Itu mereka yang targeting. Jadi, bukan gue. Mereka kan kelas.com kan punya banyak kelas. Salah itu dari kelas gue. Nah, terus untuk ngiklanin kelas gue, ya dia ngincer penonton Youtube gue. Sangat masuk akal kan. Makanya, orang sering bilang, nonton Paji, iklannya Paji. Ini jangan-jangan video ini iklannya iklannya gue juga lagi yang masuk ke situ. Tapi, kelas public speaking udah ada. Kalau lu mau belajar, oke. Kalau lu mau belajar personal branding, bisa juga di kelas.com. Nah, kalau pengen belajar stand-up comedy sama gue, masuknya ke pecahkan.com. Itu aja informasi dari gue, karena gue tau ini sesuatu yang penting. Dan, kalau lu pengen hidup dari yang lu cintai, personal branding itu jalannya. Dan, personal branding itu bukan cuma untuk dunia berkarya atau dunia content creator kok. Di kelas gue, yang di kelas.com itu gue ngebahas bahwa personal branding itu juga untuk orang kantoran. Karena orang kantoran juga pasti pengen dapetin peluang yang dia inginkan kan. Lu kerja di sebuah kantor, mungkin peluang yang lu inginkan adalah naik jabatan. Ya, lu harus ngelakuin personal branding. Tapi, personal branding itu selalu identik dengan pencitraan. Pencitraan itu identik dengan bohong. Nanti di kelas gue, gue ngasih tau. Justru kalau lu bohong dalam personal branding, lu gak akan bantu banyak. Jadi, masuk aja ke kelas.com. Cari tau gimana caranya untuk punya kelasnya. Lu bisa tanya sama akun Instagramnya kelas.com. Supaya lu bisa ngikutin kelas gue. Dan, untuk yang udah pernah ikutin kelas gue di public speaking, boleh drop komen dong, kasih tau seperti apa, rasanya, gimana, belinya gampang atau enggak. Terus, apa namanya, apakah cara gue njelasin tuh ngejelimet atau enggak, atau enak. Justru kasih tau di bawah kolom komentar. Yang gue tau sih, banyak yang suka komplain sama kelas gue tuh, ada kaitannya sama kartu prakerja tuh apa ya. Gue juga gak ngerti. Gue juga baru tau bahwa lu bisa pakai kartu prakerja untuk beli kelas gue tuh, gara-gara followers gue. Yang pasti, kelas.com tuh udah ada sebelum ada kartu prakerja. Kelas gue bahkan udah ada dari sebelum kartu prakerja. Gue juga gak ngerti. Dan lu kalau nanya sama gue soal kartu prakerja di kelas.com, gue juga gak ngerti. Gue cuman tau, gue diminta untuk buka kelas, terus dibayar deh untuk punya kelas itu. Udah, gue kasih ilmu gue. Silahkan ikutan. Karena gue belum ada sih kelas fisik gitu ya, bener-bener kelas. Untuk ngajar personal branding atau public speaking tuh gak ada bener-bener. Paling gue diundang ke kota-kota, ke kampus-kampus untuk ngomongin itu. Nah, jadi yang paling komprehensif untuk belajar personal branding, ya lewat kelas.com ini. Ya. Terima kasih banyak. Semoga gue bisa ngebantu lu untuk melakukan kegiatan personal branding yang baik, supaya lu dapat peluang yang lu inginkan apapun itu. Makasih banyak. Gox.